oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya bertemu lagi di channel saya ya tentang berbagai macam tutorial cuman kesempatan kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara mengatur jangkauan jarak wifi kita ya jadi jarak jangkauan wifi kita itu bisa kita atur seberapa dekat dan seberapa jauh selanjutnya kita harus masuk dulu ya sebelumnya untuk kali ini saya mengaksesnya memakai hp android ya menghapai hp android yang pertama kita lakukan kita harus masuk sebagai adminnya dulu jadi kita harus masuk sebagai adminnya kalau tidak masuk sebagai admin kita tidak bisa untuk mengatur jarak ataupun jangkauan wifi dan bagaimana kalau anda gak tahu cara masuknya anda bisa lihat di video saya yang sebelumnya itu ada cara masuk sebagai adminnya dan kali ini saya menggunakan modem fiberhome dan menggunakan sinyal wifi telkom telkom indihome nah langsung saja kita masuknya ke chrome ini google chrome tampilan google chrome lalu kita masukkan untuk alamat ip dari si modem kita 192 168 titik 1 titik 1 nah beginilah tampilan tampilan dari modem fiberhome ini tampilan dari modem fiberhome saya dan disini ada keterangan username dan password itu untuk kita login masuk sebagai admin jadi kita masuk sebagai admin karena sini passwordnya sudah saya ganti jadi saya masukkan langsung saja oke kita login nah disini kenapa saya katakan kita harus masuk sebagai admin karena kita kalau masuk sebagai user itu biasanya untuk pengaturan jaraknya itu tidak ada ya kalau tidak salah untuk di network itu cuma ada willan setting basic sama advanced kalau tidak salah ya nah disini kita masuknya ke network dulu kita akan mengatur jaraknya dari si wifi kita nah setelah kita masuk network kita pilih yang wifi control nah disini wifi controlnya ini akan ada keterangan beberapa tulisan ya disitu ada power control number of wifi connection nah ini yang cukup mudah buat teman teman semuanya disini ada angka 100% nah inilah yang poin penting dari kita mengatur jarak jangkauan wifi biasanya kalau dari teknisi itu ya mengatakan berapa jangkauan jarak jauh dari wifi kita itu biasanya 20-25 meter itu kalau tanpa halangan jadi kalau kita pasangnya di perumahan itu biasanya terhalang tembok ataupun terhalang pintu ya jadi itu untuk 25 meter itu dikatakan panjang kotornya jadi kalau bisa dikira-kira sih 20 meteran sampai 25 meter ya nah itu melingkar nah bagaimana kalau ini diangkat 100% itu jadi kalau melingkar itu 25% 25 meter x 100% dibagi 4 nah disini kita klik untuk yang angka 100 nah disini sampai 200 ya jangkauannya 200% ya itu tinggal dikalikan 2 saja tapi kalau kita mau kasih diangka 200 kalau saya tidak tidak menjamin wifi akan bisa digunakan sampai ke 50 meteran jadi untuk standarnya sih diangka 100 meter 100% itu diangka 25 meter nah kalau kita turunkan jadi 80 tinggal kita kurangin 5 meter saja kalau kita diangka 80 jadi sekitar 20 meteran dan begitu juga berikutnya kalau kita turunkan diangka 60 itu akan menjadi 15 meteran diangka 40 juga berikutnya sekitar 10 meter dan paling rendah itu diangka 20 persen itu kira-kira di kisaran jangkauan jarak 5 meter saja bisa dipraktekkan buat anda semuanya nanti diangka 20 persen 40 persen dan berikutnya jadi keterangannya disini saya kasih keterangan itu kira-kira 5 meter diangka 20 persen 40 diangka 10 meter 5 meter diangka 20 persen 10 meter diangka 40 persen dan 15 meter diangka 60 persen 20 meter diangka 80 persen dan 100 persen itu kisaran 25 meter tapi ini yang saya katakan itu kalau tanpa halangan jadi kalau ada halangannya saya buktikan tidak sampai 25 meter karena terhalang dengan tembok dan kalau banyak tembok dan juga pintu saya yakin tidak sampai segitu oke jadi tadi sudah disimak untuk videonya kita masuk sebagai admin dulu ini saya kasih keterangan untuk tulisannya kita masuk sebagai admin lalu kita klik di network lalu kita masuk ke wifi control dan perlu diketahui ini tampilan modem fiberhome dengan menggunakan sinyal wifi telekom indihome setelah kita atur kita mau berapa meternya lalu kita klik untuk apply jangan langsung kembali ya kalau kembali itu pengaturan awalnya tapi kalau sudah di apply itu sudah masuk ke pengaturan yang baru oke jadi begitu saja jadi tadi video tutorial bagaimana cara mengatur jarak jangkau wifi kita kita bisa atur seberapa dekat dan seberapa jauh tentunya buat teman-teman semuanya yang sudah menyimak video ini jangan lupa untuk like komen dan subscribe tentunya demi kemajuan channel ini dan bila mana ada pertanyaan dari teman-teman semuanya ataupun request tentang tutorial nanti silahkan tulis di kolom komentar bila mana saya bisa membuatkan tutorialnya nanti akan saya buatkan video tutorialnya tapi bila saya belum bisa membuatkan ditunda lain waktu oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya selamat 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 menikmati